Hai gimana kabarnya kalian semuanya sama datang kembali hari ini tuh isi kepalaku udah bakal tamale nih apa sih orang kalau nggak pada pamer umur nih lantan-lantan bikin beginian tuh umurnya umurnya kecil tapi udah gede gitu ya kalau nggak pamer ayang bikin pakai tiang sama satu lagi ya selain trendson yang barusan ada lagi yang lagi rame di tiktok ya komentar YouTube kemarin isinya de bm de bm tenang oke santai duduk rileks santai kalian semuanya siapkan cemilan kita akan memulai untuk melihat apa itu de bm kalau gitu langsung aja kita mulai punya patah tim di rogo-rogo let's go guys temenin aku masak es batu yang super banyak yuk kali ini tuh aku udah punya banyak es batu dan disini buat es batunya bakalan aku geprek-geprek ada ini lho ada dua jenis yang satu yang sudah cair yang satu emang masih beku begitu karena terus bu fungsinya kau masukkan itu ke dalam adonan makanan begitu kan untuk dicairin ya kenapa tidak menggunakan sekalian airnya nggak usah jadi es batu kesel banget gua kayak gini karena masa kali ini super duper banyak banget jadi disini buat masaknya aku ditemenin sepupu dari tetangga kalau es batunya fungsi corong nih apa nih fungsi corong nih apa ah fungsi corong ini apa ya udah digeprek langkah selanjutnya disini aku tuangin beras pakai corong merah guys tuh kan ditumpah juga jujurnya mending tadi tuh langsung aja langsung pastikan buat corong merahnya harus ada cap buaya betina kayak gini ya guys lanjut disini aku bakalan langsung aduk-aduk berasnya disini aku bakalan siapin komponen lainnya nah buat bahannya disini aku bakalan iris-iris kalau ya guys buat ngirisnya disini aku dibantulin sama sepupu tetangga lanjut disini juga aku bakalan iris-iris bawang merah yang super duper banyak banget ya guys kalau bawang merahnya udah diiris-iris disini aku bakalan iris-iris timur kemudian disini aku bakalan iris-iris tomat yang super banyak karena kali ini tuh aku bakalan bikin menu yang super cetar banget loh guys lanjut disini aku iris-iris juga caisim kemudian disini aku udah siapin beras yang tadi dan es batunya udah mencair guys kalau es batunya oh gini-gini ya jadi tadi tuh ternyata dia tuh mencairkan es batu itu dipakai airnya untuk masak nasi di last cooker gitu kenapa gak beli aja gitu atau ngambil air yang udah bener-bener cair gitu gak usah pake es batu kan makan waktu ya udah mencair ini tuh udah siap dimasak dan ditunggu sampai bener-bener nasinya matang merata nah kalau udah matang merata kayak gini langkah selanjutnya disini neneknya dari saudara aku udah pinjemin baskom yang super duper legend banget loh guys nah buat semua nasinya ini tinggal diaduk aja di atas baskom le aku ampe sekarang nih masih belum mengerti ya budi fungsinya corong tuh buat apa nih dan kemudian bakalan aku cetak pake corong merah cap buaya aku cetakan gitu kali karena corong merah yang asli yang ada cap buaya betinanya kayak gini ya guys lanjut yuk buat nasinya disini bakalan langsung aku tumpahin terus disini aku pake sekitar 500 biji telur yang udah aku pecah-pecahin ya guys lanjut disini aku bakalan langsung tuangin wortel gak usah lo ini dua kali ya lo boong-boong waktu pake corong tuh tadi dua kali loh tadi beras tuh harus dimasukin pake corong yang sekarang nih udah jadi nasi pake corong lagi udah dicetak dipadet-padet dipake corong tadi di ancurin juga lo cucunya nah buat wortelnya disini aku tuang pake corong merah yang pastinya ada cap buayanya ya guys kemudian tuang juga cabai merah sama daun bawangnya ya guys udah kayak gitu ini tinggal langsung diaduk-aduk sampe bener-bener kecampur melapak karena kali ini aku bakalan masak yang super duper jumbo banget jadi disini buat nasinya aku pake sekitar 4 meji kom ya guys dan buat toppingnya disini aku tuangin cahisin yang udah diiris-iris terus aku tuang juga sosis sama suiran daging ayam guys lanjut disini aku bakalan tuangin bumbu nasi goreng instan kemudian ini tinggal diaduk-aduk sampe bener-bener kecampur merata ya kalo udah dirasa nasinya mateng merata langkah selanjutnya ini nasinya bakalan langsung aku siapin ke dalam bok guys nah buat nasinya disini bakalan langsung aku cetak pake gambar hello kitty kayak gini ya guys udah kayak sebenernya waras ya hasilnya tuh normal gitu enak juga kok liat aja kok emang prosesnya aja yang bikin ribet gitu ini tuh tinggal langsung ditupahin ke dalam wadah yang udah disiapin tuang secara merata nah kalo misalnya udah dituang semua langkah selanjutnya ini tuh tinggal langsung ditutup ya guys dan ini tuh aku bakalan bagi-bagiin nah disini aku bagiin ke orang sekitar ya guys oh bahaya loh sebenernya walaupun prosesnya tuh ini untung orang-orang ini yang dibagiin ini dia gak tau prosesnya ya cukup menik buat yang hasilnya aja ini kalo tawa hasil jadi emosi tambah erosin nyong 9 buat seguhannya guys oke disini aku udah siapin 6 kotak tahu putih ukuran besar yang mau aku potong kalo orang ga usah ngide nih kita tuh mending konten mukbang aja udah makan yang waras gitu nih sebelum kita mukbang kita harus tau proses pembuatannya omong weh potong jadi 6 bagian kayak gini guys kita potong-potong sampe semua tahunya habis ya kalo udah tahunya ini kita simpan dulu ke dalam wadah dan selanjutnya disini aku udah siapin juga seledri yang mau aku iris-iris tipis kayak gini udah gitu disini aku mau choplokin 1 butir telur terus si kuning telurnya ini mau aku ambil pake saringan kayak gini karena disini aku cuman pake kuning telurnya aja guys kita masukin kuning telurnya si corong merah ini udah muncul lagi nih ini gua juga gak ngerti nih tadi tuh masakan yang sebelumnya nasi goreng gak ada fungsinya corong merah tuh gak ada fungsinya gitu jangan sampe nih telur corong merah muncul kagak ada paedahnya pake corong merah ini ke dalam wadah yang udah aku siapin kalo udah lanjut aku mau masukin tahu yang udah kita potong-potong tadi terus aku mau ulek sampe halus bersama kuning telurnya nah daripada putih telurnya didiemin ke nih maka kalian pada mainan tiktok gak sih? kalo emang iya gitu ini jangan sampe dia mau gini dengan FPP jangan kayak gitu mending kita masukin aja ke dalam wadah kita ulek lagi sampe semuanya tercampur merata ya guys langkah selanjutnya aku mau masukin 150 gram tepung terigu gua gak usah cetakannya buat apa? cetakannya dipake buat apa? kalo nupainya begitu buat apa? kan bisa langsung aja langsung cape banget gua nonton ini sambil disaring kayak gini masukin saringannya buat apa? juga 100 gram tepung tapioca itu gak penting sumpah mending tuh corong sama saringan gak usah kayak gue dari tadi nonton ya saringan tuh baru kepake waktu misahin putih sama kuning telur doang sisanya si ujungnya juga dihancurin juga nah kalo pertepungannya udah masuk lanjut aku mau kasih 2 sendok teh penyedap rasa ayam terus irisan daun seledri tadi juga kasih masuk dan terah setelah sampe gua dikasih 1 sendok makan bawang putih bubuk ya guys kalo udah tinggal kita aduk aja sampe semua bahannya tercampur merata dan lanjut aku mau uleni adonannya pake tangan sampe adonannya kalis kayak gini guys terus kita ambil sedikit adonan lalu bulat-bulatkan sampe membentuk bola-bola kayak gini dan ternyata untuk satu resep ini hasilnya lumayan banyak loh guys lalu taburin tepung biar gak lengket dan lanjut tinggal direbus aja di air mendidih yang udah dikasih minyak guys kalo bola-bolanya udah mengapung kayak gini tinggal kita angkat aja lalu tiriskan nah ini dia sebenernya jago kali masaknya emang gimmick aja anjir ini jago ini keliatan hasilnya tuh tidak bisa dibohongin lah ya cuman memang prosesnya agak nyebelin dikit boong hi guys berhubung hari ini corong merah corong merah apa sih dia bikin produk corong merah gitu apa gimana gitu perasaan di semua video tuh ada gorengan corong merah yang tadi cap buahnya sekarang cap badak anjir biasanya mama mertua lagi ulang tahun jadi kita di rumah mau masak besar sekalian syukuran karena bertambahnya usia biasanya mama mertua dan semoga biasanya mama mertua sehat selalu panjang umur pokoknya selalu dilancarkan segala urusannya amin oh iya apa sih fungsinya telor dicampur sama es batu tuh apa kalau tujuan kau deh rasanya kita tuh lagi proses untuk mencairkan es batunya lah itu kan sudah ada teko isinya air mineral gak usah pakai es batu lagi gak usah capek kita disini aku rasanya gak sendiri ya guys tapi dibantuin sama ponakan dan hahaha hahaha tetangga dari besarnya mama mertua oke langsung aja yuk pertama disini kita udah siapin bumbu bumbunya ada bawang merah bawang putih kemiri dan cabai merah kenteng nah awalnya bumbunya ini mau kita ulap pake ulap gak usah jadi yang tadi bentuk ke ikan buat apa sih pamer bang hahaha 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 susah dimasukin kesitu susah ngepasinya udah masuk ditumplek kenapa gak dari tadi terus bener gak usah sekalian wait a minute who are you nah ini mau kita tuang pake corong merah yang asli yang ada badaknya tuh kan yang ada badaknya tadi cap buaya hahaha wuuh terbagi jadi dua wadah kayak gini guys oke bumbu bumbuan udah siap kita sisikan dulu ya guys dan lanjut kita mau potong-potong tempe seukuran korek api kayak gini nah kalo udah kita pindahin ke wadah lalu kita goreng di atas minyak gak usah lagi disaring gak usah itu fungsinya ntar kalo udah mateng buat misahin minyak sama tempe kalo begini mau dimasuk-masuk aja langsung masuk wajan juga gede guys goreng tempenya sampe bener-bener kering ya guys nah gini bener udah tinggal diangkat aja lalu tiris guys oke selanjutnya aku mau goreng telur yang udah aku habis sebelumnya di atas minyak yang udah panas banget kayak gini ya guys disini aku cukup goreng sebentar aja sampe si kulitnya agak kecoklatan gitu selanjutnya aku mau tuang beras yang udah dicuci pake corong merah ke dalam piring ikan kayak gini guys biar bentuknya lucu gitu kemudian berasnya nya hahaha 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 kan misah lah misah tuh co wahan wawah aku mau bukusin aja oke hahaha hahaha kayaknya cuman dia doang dah yang masaknya sebatu apa nasi pake sebatu dah gini gini lah nasi itu kan dimasukkan ke dalam magic comb niya direbus kan ya fungsinya kan direbus nah untuk bisa merubah padi menjadi nasi harus dibutuhkan air dengan suhu yang tinggi gitu kalo kita pake mineral doang itu kan ya paling gak walaupun belum panas minimal gak dingin gitu kalo begini kan nambah kerjaan hmm tahini lalu aku masak sampe mateng nah sambil nunggu disini aku waktu cetak aja fungsinya buat ame sih barusan sih eh sumpah nih ya jujur ya terlepas dari prosesnya menyebalkan enak lu masakan ini yakin aku kalau udah kita angkat dan lanjut ke step berikutnya disini aku mau tumis bumbu yang ada di wadah kedua tadi aku masukin salam serai dan telur yang tadi udah digoreng kemudian masak sampai bumbunya meresap dan lanjut lagi disini aku mau masak digoreng tinggal ditunis aja bumbu yang udah dicoper lalu masukin minyak dan masak sampai matang oke minyak masih banyak buat bumbu nasinya udah halus disini aku mau masak bersama dua gitu tanpa aku tambahin min gini minyak apa namanya ibu-ibu tuh kalau lagi nonton sinetron terus kebetulan gak sepaham dengan mereka mereka tuh bisa mendadak jadi toksik gitu apalagi ngeliat resep makanan yang begini ini daun salam daun jeruk dan serai yang udah digeprek lalu aku tambahin penjadap rasa secukupnya dan masak sampai matang mendidih kayak gini guys kalau udah aku mau tuang bumbunya ini ke nasi yang udah matang sedikit lebih sedikit pokoknya sampai semua nasinya tercampur merata dengan bumbu kuningnya ini guys selanjutnya ah pinter nih mah dimasaknya cuo oh oh tenan baru tau ternyata ikan relee bisa dijadikan cemilan yang enak banget loh guys pas banget lagi gabut kayak gini mending bikin cemilan yang set set gak pake ribet langsung jadi oke pertama tadi aku udah bungkus 5 ekor ikan relee pake daun pisang setelah itu ikan relee aku mau masukin es batu biar lebih seget gitu guys nah udah gitu biar segar ya guys ya aku mau cuci bersih dulu ya dia pasti tadi ngeluarin lelenya dari kulkas dulu gak sih udah dikeluarin dari freezer gitu dari freezer tuh bisa harus didiemin dulu beberapa menit biar mencair udah mencair didinginin kasih es lagi lelenya udah bersih disini aku mau fillet nah ternyata untuk fillet ikan relee kayak gini gampang banget loh guys kita fillet semua ikan releenya lalu ambil dagingnya nah disini aku mau potong kepalanya oh iya untuk kepala ikan releenya jangan dibuang ya guys karena bisa diolah juga loh nah kalau daging ikan releenya udah siap lanjut disini aku mau tuang ke dalam chopper pake corong merah gak bisa keluar hidupan kecil ya harus pakai corong merah ya mau chopper ikan releenya sampe bener-bener halus ya guys oke dalam hitungan detik daging ikan releenya udah halus ya guys kita sisihkan dulu dan lanjut karena di rumah gak ada air jadi aku mau rebus es batu sampe mendibus gak mungkin di rumah lo gak ada air gak mungkin gak percaya gue dari mana lo dapet es batu kalo di rumah lo gak ada air mungkin telur puyuh telur puyuhnya aku rebus sampe matang nah kalo udah kita lanjut ke telur ayam ya guys disini aku ceplokin 2 telur ayam tapi aku mau pisahin kuning dan putih telurnya kayak gini guys putih dan kuning telurnya bener-bener kita pisahin ya guys karena di aset li ini kita cuman pake putih telurnya aja lanjut disini aku mau tuang tepung kepiongah tuh bener bener tuh bener nah kalo udah kita aduk tepung tapiokanya sampe merata lalu aku pindahin ke dalam wadah yang lebih besar guys kasih tepung tapiokanya gak ada yang tersisa dipiring ya guys nah kalo udah ini tolonglah siapapun nih kalian nih aku ngerti kalian dari kemana dapet request untuk reaction ini tolong nih mah ini sekali aja tolong bisa gak sekali aja udah hai guys kemari ada 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 ini cucunya mama mertuaku cerita katanya temen-temennya dibekelin makanan yang bentuk-bentuk hewan gitu yaudah yuk kita bikinin tempe yang bentuk badak karena yang asli yang ada badaknya guys yuk lanjut kita siapkan corong merah nah ini gunanya buat ngukur setempenya ya guys kalo udah aku mau tempelkan bisa langsung gak jajah aja gak yang ditempel gak usah corong merah itu keluar gak apa sih fungsi lu kontribusinya apa terus setiap menunya apapun ada lu tapi gak ada kontribusinya gambar badak kayak gini guys ini tujuannya supaya gampang buat ngebentuknya ya nah terus yang pojok loh yang bawah buat apa nah kalo udah kita ukir-ukir dulu si badaknya kalo udah tinggal kita ukir matanya telinganya dan mulutnya guys nah badaknya udah jadi digambar lanjut kita potong-potong ya guys nah ini badaknya udah mau kebentuk loh guys nah kira-kira mau request bentuk apa lagi nih guys ini bentuk-bentukan trapezium gitu apa-apa gitu boleh komen di bawah ya nah ini udah jadi guys lanjut kita goreng yuk nah badaknya kita mandiin pake minyak goreng kayak gini guys kalo udah jangan lupa dibolak-balik ya tempe bentuk badaknya udah jadi nih guys lanjut kita masukkan ke dalam polekan yang bentuk kalau kipi ya oh my god oh my god